Intro Setahun lalu, kabar bahwa Raffer sekaligus desainer Amerika, Kanye West, dilarang tampil di Grammy Award 2022 gara-gara ujaran rasisme yang dibuat di media sosial mengejutkan dunia. Pada 3 Oktober 2022, Kanye West panen kecaman publik setelah merilis kaos bertuliskan slogan White Leaves Matter di Paris Fashion Week. Akibat ulahnya ini sempat memicu kontroversi di Eropa dan Amerika. Jelas ini ditujukan pada gerakan kulit hitam Black Leaves Matter yang sedang marak dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, Kanye berulang kali mengatakan di media sosial bahwa ia tidak optimis dengan gerakan Black Leaves Matter. Menurutnya, aksi tersebut telah kehilangan makna aslinya dan tidak membawa kesetaraan bagi komunitas orang kulit hitam. Sebaliknya justru memberi peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi sebagian oknum dengan motif tersembunyi. Salam Sehat Sejahtera Pemirsa Setia Mata Ketiga Hari ini, kita akan telusuri kisah tentang bangsa Yahudi. Sebagai informasi, Black Leaves Matter atau disingkat BLM Dari bahasa Inggris yang artinya secara harafiah, nyawa orang kulit hitam berharga adalah sebuah gerakan aktivis macanegara yang desentralisasi untuk melawan rasisme, diskriminasi, dan kesinjangan terhadap orang kulit hitam. Gerakan BLM dimulai dari komunitas Afrika Amerika yang aktif dalam menentang kekerasan maupun rasisme sistemik terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat. BLM rutin menyelenggarakan demonstrasi memprotes kematian orang kulit hitam di tangan polisi dan isu-isu terkait seperti profiling berdasarkan ras, kebrutalan polisi, dan bias rasial dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Namun sebagai salah satu orang kulit hitam paling terkenal di dunia, perilaku ironis Kanye yang mengenakan kaos WLM White Lives Matter masih menibulkan kemarahan publik. Pada 9 Oktober 2022, Kanye kembali berulah. Kali ini dia menyentuh pelat besi antisemitisme. Dia secara belak-belakan menyatakan di Twitter akan segera melakukan kematian kontiga pada orang Yahudi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa orang kulit hitam juga salah satu suku Yahudi dan secara langsung melepaskan tembakan. Kalianlah yang sengaja memprovokasi saya dan mencoba untuk membungkam siapapun yang menentang pemikiran arus utama kalian. Kiasan antisemit di Twitternya itu seketika menimbulkan reaksi keras di mana-mana. Pada 20 Oktober, Ari Emanuel, CEO Endeavor Group WME, IME, dan pengusaha berlatar belakang Yahudi memimpin serangan terhadap Kanye, menyuruhkan perusahaan lain untuk menghentikan kerjasama mereka dengan Kanye. Dan pertama yang memutuskan hubungan kerjasama adalah merek fashion terkenal Balenciaga. Tak lama kemudian, Adidas yang menjalin kerjasama erat dengan Kanye juga mengumumkan pemutusan kontrak dengannya. Agensi terkenal Hollywood, CCA, Creative Artist Agency, mengumumkan penghentian kerjasama film dan televisinya dengan Kanye West. Tour Stadium yang akan digelar juga telah dibatalkan. Dan produksi film dokumen terbaru juga telah ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Patung rapper yang akrab di Sapa Iye itu dicopot dari museum lilin Madame Tussauds. Akun milik rapper Kanye West juga diblokir sementara oleh Twitter dan Instagram karena unggahannya dinilai anti-Semit. Di bawah gejolak pernyataan anti-Semit, kekayaan Kanye menyusut tajam. Asetnya anjlok dari 1,5 miliar USD menjadi 400 juta USD. Dari sisi bisnis hingga media, Kanye hampir sepenuhnya dibungkam. Kombinasi jenius dan gila adalah pandangan konsensus yang telah lama disepakati oleh dunia tentang sosok Kanye. Jika berbicara tentang Yahudi, gambaran yang muncul di benak kita seringkali adalah korban perang, bangsa yang terlantar selama 2000 tahun, pronomina untuk persatuan dan keulatan atau semacamnya. Tetapi pernahkah terlintas dalam benak Anda? Bangsa Yahudi yang tampak lemah itu mungkin adalah penguasa dunia ini yang sebenarnya. Raja Minyak, Mark Ridge Suatu hari di tahun 1980-an, Jamaica yang baru mengakhiri kekacauan domestiknya, jatuh ke dalam krisis minyak, khas negara kosong, dan cadangan minyak juga hampir kering. Minyak adalah nadi kehidupan industri dan erat hubungannya dengan makmur merosotnya suatu negara. Tanpa minyak, pabrik tidak akan memiliki sumber listrik, manufaktur, transportasi, dan industri militer akan ditutup satu demi satu, dan Jamaica akan segera menjadi dingin. Pada pukul 2 dini hari, dengan putus asa, Menteri Energi Jamaica menelpon ke negeri seberang. Pria misterius yang menjawab telepon itu berlokasi di Izug, kota terkaya di Swiss. Jangan khawatir, tunggu kabar dari rekan saya satu jam kemudian. Jawabannya di ujung telepon. Tak lama setelah itu, sebuah kapal tanker yang awalnya menuju Amerika Serikat segera berputar arah, mengangkut 300 ribu ton minyak dengan kecepatan penuh ke Kingston, ibu kota Jamaica. Sebuah negara yang nyaris bangkrut itu pun selamat hanya dengan satu panggilan telepon, dan pria misterius itu jelas dianggap sebagai tamu kehormatan oleh Jamaica. Pria misterius ini adalah Mark Rich, salah satu pengusaha internasional paling kontroversial di abad ke-20 yang dikenal sebagai raja minyak oleh industri, sekaligus pria yang telah dicari oleh Departemen Kehakiman AE selama 17 tahun. Pada tahun 1939, Rich lahir di sebuah keluarga Yahudi di Belgia. Ketika berusia lima tahun, keluarganya melarikan diri ke Amerika Serikat untuk menghindari pembantaian Nazi. Selanjutnya, terkait perjalanan hidup Mark Rich tidak akan saya ulas secara panjang lebar di sini karena bukan inti ceritanya. UNI SOVIET Bekas Negara Besar Produsen Minyak Selama perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet, Amerika Serikat dengan sengaja menurunkan harga minyak mentah menyebabkan resesi ekonomi pada Uni Soviet. Pada saat yang sama, Afrika Selatan juga tidak dapat membeli minyak karena Avarthide, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Lalu dengan mengabaikan larangan PBB, Rich menjual sejumlah besar minyak mentah dari Uni Soviet yang murah ke Afrika Selatan selama Avarthide. Selain itu, Rich juga mengatur transaksi gula sebagai butter minyak dengan status dirinya sebagai perantara dan menjual gula tersebut ke Kuba dengan mengebaikan sanksi AS terhadap Kuba. Pada tahun 1980, Omset AG, singkatan dari Aksion Gesellschaft, adalah istilah Jerman untuk perusahaan terbatas publik, telah mencapai 15 miliar dolar AS. Namun yang sangat mencengangkan adalah laba bersihnya, 7 miliar dolar AS. Pada tahun yang sama, pasca krisis Sandra Iran, Amerika Serikat memperlakukan sanksi terhadap Iran melarang semua perusahaan Amerika berbisnis dengan Iran. Namun sejak berdirinya AG, Rich memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Iran. Alih-alih membuat takut Iran. Larangan pemerintah AS justru memacu gairahnya. Dia mengakali AS dengan membeli minyak mentah dari Iran melalui perusahaan miliknya di Swiss dan menjualnya kembali ke dua perusahaan minyak AS, satu di Houston dan satunya di Texas Barat. Dana pembelian minyak mengalir ke Iran melalui rekening banknya di Zurich, Paris dan London. Setelah Houston Petroleum dan West Texas Petroleum mendapatkan minyak mentah, kemudian menjual kembali minyak tersebut secara berlipat ganda. Trik ini membuat Rich mendapatkan banyak uang. Lebih dari satu dekade kemudian, Iran selalu memasuk Rich dengan minyak mentah. Rich di sisi lain merasa bahwa dia terlibat dalam filantropi internasional. Kami membeli minyak, mengangkutnya, kemudian menjualnya. Orang Iran tidak sanggup melakukan hal-hal ini sendiri, tapi kami bisa. Katanya, apa yang dilakukan March Rich ini jelas membuat malu pemerintah AS. Pada tahun 1982, Pengadilan Federal AS mengeluarkan panggilan pengadilan kepada 18 eksekutif AG, tetapi Rich acuh tak acuh dan tetap menjalankan operasional harian perusahaan seperti biasa. Pada September 1983, Pengadilan Federal AS mengajukan 51 dakwaan terhadap Rich, termasuk pemerasan, penghindaran pajak, dan berhubungan bisnis dengan negara musuh selama krisis penyanderaan. Jika terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, Rich akan dijatuhi hukuman 325 tahun penjara, mendekam di balik jeruji besi sampai mati. Rich melarikan diri dari AS ke Swiss dua hari sebelum surat perintah itu berlaku efektif. Saat itu, meskipun dia bukan warga negara Swiss, tapi dia adalah seorang pembayar pajak yang besar. Selama beberapa dekade, Rich telah menghasilkan pendapatan pajak yang sangat besar untuk wilayah kota Zug, Swiss. Anton Hegner, Duta Besar Swiss untuk Amerika Serikat, mengejukan surat protes ke Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa gugatan pemerintah AS itu merupakan ancaman bagi ekonomi Swiss dan mengecam AS memeras Mark Rich. Sementara di sisi lain, Rich juga mengumumkan secara terbuka bahwa dia akan melepaskan keluarga negaraan Amerikanya. Inilah kekuatan uang. Di bawah perlindungan pemerintah Swiss, Rich lolos dari semua tuduhan terhadapnya oleh pemerintah AS. Nyatanya, di Amerika Serikat sendiri, sikap pemerintah AS terhadap Rich juga memiliki dua sisi. Di satu sisi, pengadilan federal AS memburunya sebagai buronan. Sementara di sisi lain, Departemen Pertanian AS secara diam-diam menjual jelai dan gandum ke negara lain dengan harga tinggi melalui perusahaan Rich dan meraup keuntungan setidaknya 100 juta USD. Lembaga Pencetakoy Negara Amerika membeli nikel, tembaga, dan seng senilai 30 juta USD dari Colorado Ridge di London. Departemen dalam negeri AS juga mengizinkan Rich menginvestasikan 45 juta USD untuk mendirikan pabrik aluminium oksida di Kepulauan Virgin yang baru dikembangkan. Dari New York Stock Exchange hingga kota London, dari tambang nikel Rusia hingga tambang timah di Kepulauan Melayu, politisi, orang-orang kaya, mafia, pedagang senjata, dan bahkan teroris di seluruh dunia. Semuanya merupakan tamu Rich. Dengan satu telepon darinya, dia bisa langsung menghubungi hampir semua utusan diplomatik dan menteri energi di luar negeri. Di mana ada krisis, di mana ada perang, di situ selalu ada sosok Mark Rich. Salah satu kalimatnya yang terkenal adalah, berjalan di ujung pisau setiap hari, yang penting jangan sampai jatuh. Bocah Yahudi yang pernah melarikan diri ke AS untuk menghindari pembantaian Nazi, akhirnya menjadi salah satu orang terkaya sedunia, di bawah pedang tajam yang selalu membayanginya. Sejak tahun 1993, Rich secara bertahap menarik diri dari operasional perusahaan. Di tahun yang sama, A.G. berganti nama menjadi Glencore, adalah salah satu produsen dan pemasar komunitas terintegrasi terbesar di dunia saat ini. Pada 20 Januari 2001, dalam beberapa jam terakhir masa kepresidenan Clinton, dia menggunakan hak istimewa presiden meneratangani amnesti. Dan Mark Rich adalah salah satu dari 140 orang yang diampuni. Alasannya saat itu, karena Rich telah memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan Israel. Tetapi bagi mereka yang bermata jelitau persis, bahwa uang adalah faktor dibaliknya. Antara tahun 1992 dan 2000, Dennis Rich, mantan istri Rich, menyumbangkan lebih dari 1 juta USD kepada Partai Demokrat Clinton. Di antaranya 320 ribu USD digunakan untuk mendukung pencalonan Senat Hillary Clinton. Tentu saja, ini hanyalah jumlah yang terlihat oleh dunia luar. Pada tahun 2002, Ivan Glesenberg diangkat sebagai CEO baru Glencore menjadi penerus Rich. Sama seperti Mark Rich, Ivan Glesenberg juga seorang Yahudi yang tidak mengikuti jalan yang lazim dan bermain sesuai aturan. Jika Rich adalah pendiri kerajaan bisnis Glencore, maka Ivan Glesenberg adalah orang yang membawa Glencore menuju kejayaan. Lingkup bisnis Glencore saat ini meliputi produksi, pengadaan, pemrosesan, peleburan, transportasi, penyimpanan, pembiayaan, pasokan logam dan mineral, produk energi dan produk pertanian, hampir mencakup semuanya, mengendalikan struktur ekonomi dunia, dan memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Pada 2013, Mark Rich yang berusia 78 tahun meninggal dunia di Swiss, dan dimakamkan di Israel, mengakhiri sepanjang hidupnya yang penuh kontroversi. Pelagiat Paling Sukses Pada pertandingan Olimpiade Beijing 2008, Taylor dan Cameron Winklevoss dari Amerika Serikat meraih tempat ke-6 dalam lomba perahu dayung. Tapi mendayung adalah hobi bagi Cameron Winklevoss bersama saudara kembarnya, Taylor. Keahlian mereka yang sebenarnya adalah internet dan mata uang kripto. Menurut Forbes, kedua saudara kembar ini sekarang bernilai lebih dari 1 miliar USD. Tetapi jika bukan karena percaya secara membabi buta pada seorang anak sekolah dasar Yahudi, kekayaan mereka saat ini seharusnya lebih dari 60 miliar USD. Pada tahun 2002, ketika jejaring sosial baru bangkit di Amerika Serikat, Winklevoss bersaudara, yang satu itu kuliah di Universitas Harvard, mendapatkan sebuah ide cerdik, membangun internet sekolah dengan mahasiswa jenius Harvard sebagai panduan, kemudian secara bertahap menyebarkannya ke semua perguruan tinggi di Amerika Serikat, atau bahkan secara global. Namanya juga sosialisasi. Orang-orang ingin berteman dengan talenta elit dan mahasiswa Harvard jelas adalah elit di antara elit. Winklevoss bersaudara, menamai jejaring sosial mereka dengan nama Harvard Connection, kemudian berganti nama menjadi Connect2. Di awal tahun 2003, kedua bersaudara ini mulai mencari programmer, tetapi tidak menemukan kandidat yang cocok karena ditarik oleh Google di tengah pekerjaan atau mengundurkan diri karena alasan pribadi. Belakangan, kedua saudara kembar ini mencermati seorang siswa junior di sekolah itu. Siswa junior ini lahir di keluarga Yahudi. Ayahnya adalah seorang dokter gigi dan ibunya seorang psikiater, bisa dibilang termasuk keluarga kelas menengah. Intinya adalah, siswa junior ini pernah mengembangkan situs web bernama Fismas, yang terpilih sebagai siswa paling hot oleh rekan sesama siswanya di sekolah. Meskipun situs web tersebut kemudian diperintahkan untuk ditutup oleh pihak sekolah, tapi sempat sukses besar saat itu. Pada November 2003, Winklevoss bersaudara menemukan siswa itu menjelaskan tentang ide Harvard Connection dan prospeknya di masa depan. Mata siswa itu tampak berbinar dan berkata, Saya sangat tertarik, tetapi belakangan ini banyak pekerjaan, bisakah menunggu beberapa waktu? Setelah itu, dia pulang ke rumah dan sibuk mengotak ati kode. Beberapa bulan kemudian, perangkat lunaknya diluncurkan dan diberi nama Facebook. Saat itulah, Winklevoss bersaudara baru menyadari mereka telah ditipu. Pada tahun 2004, Winklevoss bersaudara menggugat si junior ke pengadilan, menuduhnya menjiplak ide mereka dan melanggar kontrak lisan. Di penghujung tahun yang sama, situs jejaring sosial Connect2 juga diluncurkan. Di situs web, Winklevoss bersaudara menulis sepenggal kalimat seperti ini, Kami telah menemukan beberapa programmer dan bahkan ada satu orang mencuri ide kami untuk membuat produk pesaing, tetapi tidak memberitahu kami tujuannya. Bisa dibayangkan betapa marahnya Winklevoss bersaudara pada saat itu. Pada Februari 2008, Winklevoss bersaudara dan si junior mencapai penyelesaian damai di luar pengadilan. Si junior membayar kerugian mereka sekitar 65 juta USD, termasuk 20 juta USD dalam bentuk tunai dan 45 juta USD dalam bentuk saham. Tetapi syaratnya Winklevoss bersaudara harus menutup Connect2, situs jejaring sosial yang diklaim sebagai cikal bakal Facebook. Sampai di sini, mungkin saya tidak perlu menyebutkan siapa sosok junior ini. Saya yakin teman-teman sudah bisa menebak dia adalah pendiri Facebook, Mark Elliott Zuckerberg. Entah apakah teman-teman memperhatikan bahwa dalam daftar orang terkaya versi Powerbus 2022, 4 dari 10 orang terkaya teratas memiliki latar belakang Yahudi. Larry Page dan Sergey Brin, pendiri Google, keduanya adalah Yahudi Tulen. Pendiri Oracle, ibu Larry Ellison adalah seorang Yahudi. Ayah Steve Bailmer, CEO kedua Microsoft adalah orang Swiss, sedangkan ibunya adalah orang Yahudi Rusia. Sejak kecil, dia mengecap pendidikan ortodoks dari keluarga Yahudi. Pendiri Brumbach, Michael Brumbach, juga keturunan Yahudi. Demikian juga Michael Dale, pendiri Mike Dale, Chairman atau Kepala Komisaris Channel, Alan Warteymer, dan Gerard Warteymer, semuanya adalah orang Yahudi. Tidak hanya itu, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Solomon Brothers, dan perusahaan keuangan terkenal lainnya rata-rata didirikan oleh orang Yahudi. Tak heran jika mantan Presiden A.S. Roosevelt pernah mengeluh. Hanya ada lebih dari 200 perusahaan yang memengaruhi ekonomi A.S. dan hanya ada 6 atau 7 orang Yahudi yang mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut. Sementara di bidang sains, Einstein, bapak dari fisika modern, adalah seorang Yahudi. Niels Bohr, salah satu pendiri fisika kuantum, adalah orang Yahudi. Dan bapak bom atom, Ovenheimer, juga orang Yahudi. Jeniu sains dari era aeronautika dan astronautika, Tidur von Karman, adalah orang Yahudi. dan bapak pesikoanalisi Sigmund Freud, juga seorang Yahudi. Mantan Menteri Luar Negeri A.S., Dr. Kissinger pernah berkata, siapapun yang mengendalikan hak untuk mengedarkan mata uang, dialah yang akan menguasai dunia. Di balik Federal Reserve, yang mengontrol pengedaran dolar A.S., berdiri keluarga Rothschild, sebuah konsorsium Yahudi. Pada tahun 2009, kolom dialog CCTV mengundang Sir David de Rothschild, generasi ke-6 kepala keluarga Rothschild. Dalam wawancara tersebut, Sir David mengungkapkan, bahwa banyak pernikahan keluarga Rothschild diadakan di Gedung Putih, Amerika Serikat. Mantan kanselir Jerman, Gerhard von Kurtzroder, selalu menjadi penasehat utama bagi Rothschild Financial Group. Selain itu juga mantan Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, adalah sahabat lama keluarga Rothschild sebelum menjadi Presiden. Di Amerika Serikat, tidak apa-apa jika hanya sekedar memarahi Presiden, tetapi Anda mungkin akan dibungkam jika mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang Yahudi. Lalu, bagaimana ceritanya orang Yahudi yang hanya berjumlah 0,3% dari populasi dunia selangkah demi selangkah mengakar di puncak piramida? Jalan Kebangkitan Menurut catatan literatur Yahudi klasik Alkitab Ibrani, leluhur paling awal orang Yahudi dapat ditelusuri kembali ke Abraham dan Ishak putranya serta Yaakub cucunya pada abad ke-20 sebelum Masehi. Abraham awalnya tinggal di dataran Mesopotamia, belakangan atas bimbingan Tuhan pergi ke Kanaan, tanah pilihan Tuhan yang berlimpah dengan susu dan madu yang sekarang menjadi wilayah Palestina. Lebih dari 10 abad sebelum Masehi, keturunan dan klan Abraham mendirikan kerajaan Israel bersatu di sini dan membangun kuil yang megah. Sejak saat itu, Tanah Kanaan menjadi kampung halaman orang-orang Yahudi yang mengembara ke seluruh dunia. Belakangan karena berbagai alasan sejarah, kerajaan Israel bersatu terpecah menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda Selatan dan masing-masing dihancurkan oleh bangsa Asyur dan kekaisaran Babylonia baru. Orang-orang Yahudi mengalami pemusnahan pertama negara itu pada abad ke-6 sebelum Masehi yang dikenal sebagai pembuangan atau pengasingan ke Babylonia dalam sejarah. Yudaisme pun lahir selama periode ini. Beberapa dekade kemudian, kekaisaran Persia menaklukkan kekaisaran Babylonia baru dan membebaskan orang Yahudi dari Babylonia. Kekaisaran Persia kemudian mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke kampung halaman mereka, membangun kembali kuil dan mendukung perkembangan Yudaisme. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, pasukan kekaisaran Romawi masuk kanaan dan menjadi penguasa baru di sini. Selama pemerintahan kekaisaran Romawi, perbedaan terbesar antara orang Romawi dan orang Yahudi adalah pertama menganut politeisme, sedangkan yang kedua menganut kepercayaan Yudaisme. Kedua belah pihak sama-sama tidak dapat menerima keyakinan pihak lain. Pada tahun 70 Masehi, orang Yahudi meluncurkan pemberontakan, namun ditumpah secara brutal oleh penguasa Romawi. Sampai pada abad ke-2 Masehi, Kaisar Romawi mulai melarang orang Yahudi melakukan kegiatan keagamaan apapun, juga tidak mengizinkan mereka memasuki kota Yerusalem. Ratusan ribu orang Yahudi dibantai, sementara mereka yang hidup diusir secara paksa. Ini adalah pemusnahan kedua yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Setelah itu mereka mulai hidup dalam pengasingan selama 1800 tahun. Terkait sejarah Yahudi dan Yudaisme, selengkapnya ini tidak akan saya paparkan di sini. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu sendiri sumbernya. Sampai di sini, sepertinya pengalaman orang Yahudi tidak terlalu unik. Lagipula banyak bangsa di dunia ini pernah mengalami penaklukan dan pengungsian. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang menarik di sini. Pada abad ke-4 Masehi, agama Kristen yang berasal dari Yudaisme berangsur-angsur menjadi matang. Pada tahun 380 Masehi, agama Kristen menjadi agama negara kekaisanan Romawi dan mulai mengatur semua aspek tatanan sosial. Sebagai orang Yahudi yang dikucilkan dan ditindas, mereka tidak dapat berintegrasi ke dalam masyarakat arus utama dan berbagai serikat industri juga tidak mengizinkan orang Yahudi untuk bergabung. Satu-satunya yang tersisa bagi orang Yahudi untuk bertahan hidup adalah berbisnis. Berbekal Yudaisme sebagai ikatan spiritual mereka dan komunitas Yahudi yang tersebar di seluruh Eropa sebagai tumpuan mereka. Mereka membentuk jaringan perdagangan di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu dapat mendapatkan mitra dagang. Segera orang Yahudi di abad pertengahan menjadi identik dengan pronomina kaya. Dikatakan bahwa orang Yahudi itu cerdas. Mereka dilahirkan untuk berbisnis, namun tidak ada yang namanya keahlian alami. Semua itu karena terpaksa. Hanya orang Yahudi yang bisa berbisnis yang bisa bertahan hidup, sedangkan mereka yang tidak bisa berbisnis akan tersingkirkan oleh sejarah. Dengan adanya uang, dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik dan melindungi kesehatan secara layak. Dan dengan adanya, berinvestasilah dalam pendidikan agar generasi mendatang dapat memahami dengan lebih jelas tentang dunia yang keras ini. Selain itu, agama Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW riba dilarang secara tegas. Islam tidak hanya mengharamkan riba, tetapi juga melarang segala bentuk bunga kredit. Alkitab Kristen Pasal 23 dari Kitab Ulangan mengatakan, Janganlah kamu membungakan kepada saudaramu, baik berupa uang, makanan, atau segala sesuatu yang dapat dibungakan. Kalau kamu meminjamkan uang kepada orang asing, kamu boleh minta bunga. Tetapi kalau kamu meminjamkan uang atau makanan atau barang lain kepada saudaramu, pinjaman itu harus diberikan tanpa bunga. Kekristenan memiliki interpretasi yang sangat luas tentang saudara dan orang asing. Selama mereka bukan musuh, semuanya adalah saudara. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yudaisme. Orang Yahudi percaya bahwa hanya merekalah umat pilihan Tuhan, sedangkan lainnya adalah orang asing. Oleh karena itu, ketika orang Yahudi meminjamkan uang, mereka dapat mebebankan bunga tinggi dengan tenang, menghasilkan uang menggunakan duit. Inilah keunggulan unik orang Yahudi, dan ini juga menjadikan mereka satu-satunya bangkir legal di Eropa sejak abad keempat Masehi. Mereka mengasah keterampilan keuangan mereka dalam seribu tahun ke depan, dan mengumpulkan modal untuk generasi Yahudi. Lagi pula, dari raja suatu negeri hingga rakyat jelata, ada kalanya setiap orang akan mengalami sesuatu yang tak terduga. Pada abad pertengahan, perang seringkali meletus, sementara perang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika uang penyelamat tidak dikumpulkan, dinasti apapun akan musnah, jadi terlintas dalam benak para raja akan orang Yahudi. senyum ceria dan puji syukur ketika mendapatkan pinjaman, tetapi menjadi tidak sedap dipandang saat mengembalikan. Jadi, cara paling sederhana dan kasar adalah melenyapkan kreditur. Perancis adalah contoh tipikalnya. Dari abad ke-11 hingga abad ke-14, Perancis beberapa kali mengusir orang Yahudi. Ketika tidak ada uang, dimana demi mendapatkan dukungan finansial dari orang Yahudi, mereka diundang kembali berulang kali. Begitu juga Inggris, sama saja. Raja Edward I pernah memerintahkan pengusiran semua orang Yahudi dari Inggris dan Wales pada tahun 1290 Masehi dan perintah pengusiran ini berlaku hingga tahun 1657. Demikian juga Jerman, Austria, Hongaria, Italia, Spanyol, Portugal dan negara-negara Eropa lainnya berkali-kali mengusir orang Yahudi antara abad ke-14 dan ke-16. Ketika kita berbicara tentang orang Yahudi sekarang, salah satu topik yang tidak dapat dihindari adalah penindasan Nazi Jerman terhadap orang Yahudi selama Perang Dunia II. Namun nyatanya, orang Jerman dan Yahudi juga pernah berhubungan harmonis. Pada tahun 1812, orang Yahudi di Jerman diberikan kewarganegaraan. Generasi baru Yahudi Jerman mulai aktif belajar bahasa Jerman, berintegrasi ke dalam masyarakat Jerman, dan memiliki rasa identitas yang lebih kuat dengan Ibu Pertiwi Jerman. Sekitar tahun 1910, populasi Yahudi di Jerman mencapai lebih dari 500 ribu orang. Setelah pecahnya Perang Dunia I, orang Yahudi Jerman dengan antusias mendaftar untuk bergabung dengan tentara Kekaisaran Jerman dengan proporsi hampir 20%, jauh lebih tinggi daripada proporsi orang Yahudi di sekutu seperti Inggris, Perancis, dan Rusia. Fran Josef Strauss, Menteri Pertahanan Republik Federal Jerman saat itu, mengatakan dalam kata pengantar surat tentara Yahudi Jerman yang terbunuh dalam Perang Dunia Pertama. 100 ribu orang beragama Yahudi dan ras Yahudi mengenakan seragam abu-abu tentara Kekaisaran Jerman. Sepertiga dari mereka dianugerahi tanda kehormatan. Lebih dari 2.000 perwira, 1.200 staf medis, 12.000 tentara Yahudi tewas dalam pertempuran membuktikan kesetiaan mereka kepada tanah air Jerman. Jika ada sesuatu yang paling bisa menunjukkan kesetiaan, pastilah bergabung dengan tentara dan terjun ke medan perang. Jika saya rela mengorbankan jiwa, dan jika saya bersedia berperang bersama rekan sebangsa melawan Inggris, Perancis, dan Rusia demi Kekaisaran Jerman. Lalu siapa yang meragukan lagi kesetiaan saya yang teguh kepada Ibu Pertiwi Jerman? Namun setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, keharmonisan antara Jerman dan Yahudi sepenuhnya hancur. Perjanjian Persai yang ditanda tangani pada tahun 1919 dan jadwal pembayaran London tahun 1921 mengharuskan Jerman membayar 132 miliar mark emas atau setara 33 miliar USD Semua nilai ini kontemporer kecuali dinyatakan lain sebagai reparasi untuk menutupi kerusakan sipil yang disebabkan Jerman selama perang Semua pampasan perang berjumlah 226 miliar mark Situasi yang mengerikan setelah perang ditambah dengan tekanan utang membuat rakyat Jerman hidup menderita tingkat pengangguran mencapai 25% Saat itu pemerintah Republik Weimar Jerman tahu bahwa akan sulit untuk melunasi pampasan perang dengan cara biasa karena putus asa mau tidak mau mencetak uang dalam jumlah besar yang menyebabkan Doe Cak Mark terdepresiasi secara liar Jerman mengalami inflasi yang sangat serius dan saking parahnya sehingga 1 triliun mark hanya dapat membeli sepotong roti Kebetulan orang-orang Yahudi yang Piawai berbisnis menduduki separuh ekonomi Jerman saat itu Statistik menunjukkan Pada tahun 1930 Yahudi Jerman memiliki 4.000 perusahaan grosir tekstil di Jerman menguasai 60% industri tekstil dan busana Jerman Hampir 40% grosir produk pertanian adalah orang Yahudi Pada tahun 1932 Department Store milik Yahudi menyumbang 79% dari total omset industri Tentu saja pajak yang dibayarkan oleh orang Yahudi kaya juga jauh lebih tinggi daripada proporsi populasi mereka Jadi Yahudi bukanlah parasit sosial murni seperti kata Nazi Mereka murni adalah pengusaha yang hanya mementingkan kepentingan mereka Demi mendapatkan lebih banyak uang orang Yahudi menimbun kebutuhan hidup sehari-hari Selanjutnya kemudian menaikkan harga Mereka lebih rela susu dan roti rusak atau tidak layak dikonsumsi lagi daripada membagikannya kepada orang-orang Jerman yang miskin Orang-orang Jerman yang terjerat kemiskinan menyaksikan orang Yahudi berlalu-lalang di depan mereka dengan pakaian mencolok meningkatkan konflik kelas yang belum pernah terjadi sebelumnya Inilah akar penyebab kebencian orang-orang Jerman terhadap orang Yahudi saat itu Pada tahun 1933 Pemimpin anti Schmidt Hitler melangkah ke panggung sejarah Demi meningkatkan anggaran militer dan membangun kembali perekonomian Hitler menindas orang-orang Yahudi yang dibenci dengan menggunakan orang-orang kaya Ini adalah akar penyebab pembantaian Nazi terhadap orang Yahudi selama Perang Dunia II Menteri Propaganda Nazi Paul Joseph Gobles pernah berkata Masa hanya mengetahui setitik pemahaman tentang ide-ide abstrak Reaksi mereka lebih banyak diekspresikan secara emosional Propaganda emosional perlu terbebas dari belenggu sains dan kebenaran Jika ketidakpuasan publik terhadap status quo mencapai ambang batas maka hanya diperlukan sedikit bimbingan dari seorang yang memiliki motif tersembunyi dan publik dapat melampiaskan emosinya kepada orang-orang atau kelompok tertentu sehingga terhindar dari kobaran api amarah membakar diri sendiri Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Nazi membantai orang Yahudi tetapi selama Perang Dunia II yang paling ditindas oleh Nazi bukanlah orang Yahudi melainkan anggota komunitas Gipsi atau disebut juga kaum Roma Sebagai informasi Roma di sini bukan dalam pengertian kota Roma atau terkait bangsa Romawi Sama seperti bangsa Yahudi kaum Gipsi juga merupakan bangsa nomaden yang tersebar di benua Eropa dan belahan dunia Hanya saja pengaruh mereka jauh lebih kecil daripada pengaruh orang Yahudi dan karena itu mereka tidak mendapat simpati yang sama seperti orang Yahudi Ketika berbicara tentang korban Nazi hal pertama yang terlintas dalam pikiran kita adalah orang Yahudi dan ini juga berkat film-film seperti Sinner's dan Het Akhterhez atau catatan harian Anne Frank yang menggambarkan penidasan terhadap bangsa Yahudi Untuk diketahui Het Akhterhez atau catatan harian Anne Frank adalah sebuah buku yang ditulis dari buku harian berbahasa Belanda yang disimpan oleh Anne Frank ketika ia bersembunyi selama dua tahun dengan keluarganya saat Nazi menuduki Belanda Tetapi sebagian besar orang mungkin tidak menyadari bahwa orang-orang dibalik film-film ini semuanya adalah orang Yahudi 8 perusahaan film Hollywood di Amerika Serikat MGM Paramount Fixers Columbia Fixers Warner Bros Universal Fixers United Artists 20th Century Fak dan Disney Bos dibaliknya adalah orang Yahudi Selain itu Reuters Inggris juga didirikan oleh seorang Yahudi bernama Paul Julius Reuter Demikian juga The Times Pendirinya adalah Robert Murdoch Yahudi BBC juga didirikan oleh beberapa konsorsium Yahudi Singkatnya grup media perusahaan film dan perusahaan rekaman musik top dunia saat ini semuanya dikendalikan oleh orang-orang Yahudi dan selanjutnya mereka akan mengendalikan arah opini publik dunia Zionisme Pada tahun 1922 setelah berakhirnya Perang Dunia I Palestina tanah air yang diidamkan bangsa Yahudi diserahkan kepada Inggris oleh liga bangsa-bangsa Sejak itu sejumlah besar Zionis mengalir ke Palestina Hal Hal ini pun meningkatkan konflik antara Yahudi dan Arab setempat Pada tahun 1947 PBB mengeluarkan Resolusi 181 Inggris menarik diri dari Palestina bangsa Arab serta Yahudi mendirikan negara di wilayah ini yang sekarang terbagi menjadi Palestina dan Israel Dalam hal pembagian teritorial Tanah Palestina adalah 11.203 km persegi menduduki sekitar 43% dari total luas Palestina Sedangkan wilayah Israel adalah 14.942 km persegi atau menduduki sekitar 57% dari total luas Palestina Sementara itu Yerusalem dikelola sendiri oleh perserikatan bangsa-bangsa Pada tanggal 14 Mai 1948 pukul 18.00 waktu Washington negara Israel diproklamirkan hanya dalam tempoh 16 menit kemudian pemerintah Harry Estrumen Amerika Serikat mengumumkan pengakuannya atas Israel Segera setelah itu komunitas Yahudi di New York bersorak ria orang-orang menarikan tarian tradisional Yahudi di jalan himne Yahudi bergema di seluruh New York City Mengapa orang Amerika begitu aktif dalam Zionisme Ini karena pada periode pelayaran besar orang-orang Yahudi yang memiliki semangat petualang menumpangi kapal ekspedisi ke Amerika sambil membawa sejumlah besar uang Dan selama ratusan tahun sejak itu komunitas Yahudi di Amerika terus berkembang Statistik terbaru menunjukkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 15 juta orang Yahudi di seluruh dunia Dari jumlah tersebut lebih dari 7 juta tinggal di Israel dan hampir 6 juta lainnya tinggal di Amerika Serikat Joel Tracy Biden Istri Presiden AS Joe Biden saat ini adalah seorang Yahudi Menteri Luar Negeri AS Anthony John Blinken juga seorang Yahudi Begitu juga Menteri Keuangan AS Janet Louis Yellen adalah seorang Yahudi dan Putri Trump sendiri juga menikah dengan orang Yahudi Tidak hanya kalangan bisnis dan keuangan orang Yahudi juga terikat erat dengan lingkaran politik Amerika Serikat Setiap tokoh yang berkuasa akan secara khusus menjaga dompetnya sendiri karena berada dalam satu perahu makmur bersama atau hancur bersama Meskipun orang-orang Yahudi mendeklarasikan negara Israel pada tahun 1948 Namun orang-orang Arab yang tinggal di Palestina pada waktu itu tidak mengakui proposal pembagian wilayah yang dirumuskan oleh perserikatan bangsa-bangsa Sebagai catatan populasi Yahudi di Palestina saat itu hanya 600.000 orang sedangkan populasi Arab 1,2 juta orang Orang Yahudi yang hanya berjumlah satu per tiga dari populasi menginginkan lebih dari setengah tanah Menurut cara pembagian wilayah ini Sejumlah besar orang Arab harus pindah dari kampung halamannya sendiri dan menyerahkan tanahnya kepada orang Yahudi Oleh karena itu ketika Israel didirikan Palestina menolak untuk mendirikan negara Pada tanggal 15 Mai 1948 hari kedua setelah berdirinya Israel Perang besar-besaran antara Israel dan negara-negara Arab untuk memperebutkan Palestina pun meletus Hasil hasil dari perang tersebut adalah wilayah yang semula dialokasikan untuk Palestina terus menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Sampai pada tahun 1948 Palestina baru mendirikan negara di bawah kepemimpinan Yasser Arafat 40 tahun lebih lambat setelah berdirinya Israel Peta perubahan wilayah ini sempat viral di internet Pada tahun 1948 pada awal berdirinya Israel luas wilayahnya adalah 14.900 km persegi setelah 4 kali perang timur tengah kini wilayah aktual yang dikendalikan Israel telah mencapai 25.700 km persegi Israel adalah negara dengan perluasan wilayah tercepat setelah perang dunia dua tidak ada salah satunya dan konflik Palestina Israel yang memusingkan seluruh dunia juga akan terkubur dalam sejarah panjang cukup sekian dulu topik hari ini jika suka dengan video mata ketiga jangan lupa like subscribe dan share terima kasih selamat selamat Terima kasih telah menonton!